Komisi 1 DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur penyediaan akses internet guna mendorong digitalisasi di masyarakat, khususnya di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T. Ditemui usai rapat tertutup Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika di gedung DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 1 DPR RI Kresna Dewanata menuturkan dengan dimulainya aktivitas sekolah dan dunia kerja di tengah pandemi, masyarakat membutuhkan kecepatan jaringan untuk menopang proses belajar dan bekerja sehingga tidak terjadi diskriminasi informasi akibat blank spot. Untuk itu, Kresna berharap Kemenkominfo dapat merealisasikan target pembangunan 4000 base transceiver station atau BTS di titik-titik blank spot. Jaringan yang ada di daerah 3T juga segera diselesaikan. Jadi kita berharap nanti Indonesia benar-benar berdekasinya. Kita tahu sendiri menghadapi situasi new normal berikutnya, kecepatan jaringan itu sudah menjadi kenisayaan. Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Hasbi Ansori menambahkan, anggaran yang dimiliki Kemenkominfo saat ini masih terbilang minim untuk membangun base transceiver station atau BTS di tanah air, yakni hanya sekitar 20 triliun rupiah. Meski begitu, ia berharap Kemenkominfo bisa merealisasikan target program tersebut secara merata. Kalau misalkan secara bisnis menguntungkan, pasti BTS dibangun oleh operator. Tapi ketika tidak, secara bisnis tidak menguntungkan, pasti negara harus hadir supaya secara signal maupun DR digitalis ini semua menikmati untuk kepentingan masyarakat. Tian dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan.